Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebagai orang yang mempupulerkan dan merakit pertama kalinya ini alat pemotong sapi yang tulang sapi memakai gergasi aluminium itu saya selalu mewanti-wanti ini satu wajiban moral aja supaya jangan sampai terjadi kecelakaan dalam pengoperasian karena saya melihat banyak yang belum sepenuhnya itu menomorsatukan tentang keselamatan bahkan saya lihat di channel-channel youtube itu tidak memakai keterifikasi pemegang tulang nah sebenarnya untuk mencegah satu kecelakaan di ini di pemotong sapi pengoperasian pemotong sapi itu adalah pertama adalah ini ketika satu ini satu gergasi itu ada tanda rotasinya jadi ke kiri atau ke kanan ini ada semua pasti nah ini ini adalah ke kiri anti-duplice kemudian kalau ini juga yang merk lain juga sama ini rotasinya meskipun ini terbalik ya ini jadi ini terbalik antara arah arah putarannya dengan simbol gambarnya ini terbalik ini simbol gambarnya itu ada di sini nah yang pertama adalah itu jadi jangan terbalik memasang memasang ini gergajinya arah gergajinya kemudian yang kedua adalah saya selalu mematih-mati ini sampai ada goyang ke kiri atau ke kanan dari pisau ini karena ini bahaya sekali ya bahaya sekali jangan sampai ada ini kemudian juga jangan lupa itu selalu memakai alat keselamatannya karena setiap ini setiap pisau itu selalu mencantumkan dari faktor-faktor atau keselamatan yang harus dipenuhi dari pengoperasinya seperti ini ya ini adalah harus memakai kacamata pelindung kemudian pakai glove kemudian pakai kalau ini seharusnya tidak begitu perlu ya ini adalah penutup telinga dan sepatu boot cuman yang penting adalah ini kacamata ini ini penting sekali ya untuk dipakai di dalam pengoperasi karena kita enggak tahu arah dari tulang itu nanti mau terlempar kemana itu kan banyak sekali ketika masuk ke mata ya karena mata enggak ada yang jual nanti malah repot nah kemudian ini yang merek ini kemudian merek yang lain pun itu juga sama ya meskipun ini 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 ditaruh di sini pencunjuknya di sini ini ada di sini semua jadi ini sama persis ya panggung apa instruksinya seperti yang paling penting adalah menggunakan ini pelindung mata harus-harus ini harus pakai karena kalau mata kena serpian ya selesai nanti enggak ada yang jual nah kemudian yang paling penting juga adalah selalu dan selalu saya tekankan ke teman-teman itu adalah memakai pemegang tulang ini jadi ini penting sekali karena tulang itu bisa terlampar ya kalau ketika dia di anu di sini di apa dipasang kemudian dia bisa terlimar ke arah sini ke arah operator nah kemudian yang penting juga adalah ini jangan perlu atau jangan terlalu bersemangat dalam menekan menekan dari alat ini karena alat ini ketika sudah dioperasikan kemudian ini memakai gergaji yang tajam itu tidak perlu sampai ditekan sampai berhenti cukup hanya memakai ringan saja nah ini ringan ditekan ringan ditekan ke atas ke bawah jadi jangan sampai mesin ini berhenti ketika di tekan karena kan sebenarnya kan ini bukan anu ya kalau di aluminium itu kan barang padat dan kalau di tulang itu kan ada serabut ada otot jadi yang dia akan menghambat kerja dari ini dari gergaji ini untuk berputar ini motornya tidak apa lancar untuk berputar jadi jangan pernah sampai berhenti nah saya rasa tips dari saya itu ya hal yang harus dipenuhi untuk keselamatan jangan jadikan kemudian untuk alat ini untuk berkorban memudahkan kemudahan itu menjadi satu atau memorbankan dari operatornya menjadi korban dari alat untuk kemudahan berkorban jangan lupa like dan subscribe dan selalu bergabung di video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati